Pertanyaan tentang Allah itu satu, Tuhan bisa lima Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Henry Tandian TNBS Saya dikirimi berbagai pertanyaan Menanggapi Allah itu satu, Tuhan bisa lima Ya, saya sudah ada sekitar sepuluh lah Tapi saya rangkum jadi beberapa pertanyaan saja Saya sudah apal yang mereka tanyain itu ya Eksistensi Allah itu selalu ada Allah dan ada Tuhan Ya, pertama kali Tuhan itu disebut Firman Makanya ada Firman, ada Allah Ya, ada Firman, ada Allah Firman dan Allah itu satu roh-roh yang sama dan satu nama Yesus Jadi Allah namanya Yesus duduk di tahta surga Sementara yang bekerja, yang berkarya adalah Firman Firman juga namanya Yesus Oke, lalu Firman ini pernah menjadi Yahweh Berkarya sebagai Yahweh Lalu berkarya sebagai Yesus fisik manusia Lalu berkarya sebagai Yesus tubuh kemuliaan Dan berkarya sebagai anak domba Nah sekarang kita akan kupas di Ketika Allah berkarya sebagai Yesus manusia Ini mereka pada tanya nih Pak, ketika Allah menjadi manusia Yang menjadi manusia itu siapa Pak? Allah apa Firman? Ya Firman Kan Firman itu Tuhan Ya, Tuhan menjadi manusia namanya Yesus Sebelumnya Tuhan menjadi Yahweh Yahweh nama sebutan untuk Yesus Belum pakai nama Yesus, nama sebutan Tuhan sebagai Firman sudah pakai nama Yesus Lalu sebagai Yahweh juga pakai nama Yesus Tapi masih nama sebutan Yahweh Barulah ketika lahir ke bumi memakai nama Yesus Jadi yang jadi manusia apa? Manusia siapa? Firman Ketika jadi manusia di surga ada siapa? Ada Allah Kan ada Allah, ada Firman Yang satu itu Ya Di surga ada Allah namanya Yesus Lalu Yesus yang di bumi ini Pak Yang manusia ini Kan berdoa Pak Sujud menyembah kepada siapa? Ya menyembah kepada Allah Yang di surga Siapa Allah yang di surga? Yesus sendiri Kan Allah juga Yesus Tuhan juga Yesus Firman juga Yesus Firman jadi manusia Jadi Yesus Lalu Yang di surga tetap Allah Tetap Yesus Itu yang dipanggil oleh Yesus Bapak Makanya Yesus berani berkata Siapa lihat aku? Ya lihat aku yang di surga Melihat dia Ya mengutus aku Aku dan Bapak itu satu Maksudnya ya Satu roh Gitu Oke Pak Lalu ketika Yesus ini dikandung Di dalam Rahim Maria Apakah dia ciptaan? Bukan Kalau ciptaan itu kan Asalnya dari Bapak Usulnya dari Ibu Lalu Bapak ini memenuhi Atau menjalankan usul Ibu Nyetrum Bapak ini nyetrum Ibu Kan usulnya Ibu Ya Asalnya dari Bapak Disetrum Lalu jadilah manusia Itu ciptaan Kalau Yesus enggak Yesus lahir dari Rok Kudus Maka Yesus bukan ciptaan Bukan ciptaan Dan dia juga tidak berbuat dosa Tidak ada dosa padanya Oke Ketika Yesus ini mati Pak Apakah Bapak ikut mati? Halah primitif banget Ya Bapak kan kiasan Yesus Allah Di surga sana Yang mati siapa Pak? Yang mati ya fisik manusia itu Dia Tuhan bukan Pak Tuhan Tuhan dalam arti Allah berkarya Karena Allah pernah berkarya Jadi Firman Pernah berkarya Dan dia di Yahweh Firman itu juga Tuhan Yahweh juga Tuhan Yesus manusia Juga Tuhan Tapi dalam pengertian Sebagai Allah yang berkarya Lalu Tuhan yang fisik ini Mati disale Bangkit sebagai roh Disebut Tuhan dan Kristus Tuhan dan Allah Jadi Kenapa kalian tidak mengakui Yesus bangkit? Kalau kamu mengakui Yesus bangkit Kamu mengakui Yesus Allah Satu hal yang tidak mungkin Katolik dan protestan Juga tidak akan Mengakui Yesus bangkit Sebab kalau Yesus bangkit Yesus jadi Tuhan dan Kristus Jelas ditulis gitu kok Kisah 2 ayat 36 Oke pak Waktu mati Kan Yesus berkata Eli-eli lama sabata Ini maksudnya apa? Maksudnya roh kudus Roh kudus Mengapa engkau meninggalkan aku? Loh Bukan bapak pak Alah bapak Itu kan primitifnya Katolik sama protestan itu Ajaran primitif Bapak Alahku Alahku Mengapa engkau meninggalkan aku? Dipikirnya bapak itu Primitif itu Yang benar roh kudus Roh kudus Roh kudus Mengapa engkau meninggalkan aku? Emangnya roh kudus Allah pak Iya Galatia 4 Galatia 4 ayat 30 Roh kudus Allah Bukan Allah roh kudus Berarti Yang meninggalkan tubuh Yesus Alahku Alahku itu Artinya roh kudus Kan di dalam Yesus Ada roh kudus Ketika roh kudus meninggalkan Lalu roh kudus Lalu tubuh Yesus Bisa mati Apakah Yesus Apakah Yesus benar-benar mati? Benar-benar mati Coba anda lihat di Yohanes Yohanes 19 Ayat Ayat 39 40 Ya Menurunkan mayat Yesus Jelas disebut mayat kok Mati pak Mati Bukan mati suri Bukan Yang mati Tuhan Yang mati Yesus manusia Tapi Yesus manusia ini Punya gelar Tuhan Karena Allah sedang berkarya Ya Karena roh kudus itu Roh kudus kan roh Tuhan juga Roh Allah juga Rohnya meninggalkan ya Yang mati Yesus Fisik manusia Tapi mau disebut Yang mati Tuhan Boleh Asal anda paham Yang jadi masalah kan Kamu gak paham Ya Paulus juga mengatakan Kematian Tuhan Gak apa-apa disebut Kami paham Aku ngerti Tuhan yang dimaksud Adalah Allah yang berkarya Sebagai fisik manusia Lah kamu kan gak ngerti Kamu pikir Tuhan itu ya Yang di surga disembah disana Ya Itu tidak salah Tetapi Tuhan sedang berkarya Jadi manusia Yang anda tidak paham Lalu kamu mengolok-olok Primitif banget itu ya Jadi yang mati adalah Manusia Efesos 2 ayat 15 Dengan matinya Sebagai manusia Jadi ketika Yesus itu mati Pak HTD Lalu bangkit betul Dibangkitkan siapa Pak Bangkit sendiri benar Dibangkitkan Allah Benar Kisah 2 ayat 32 Yesus Dibangkitkan Allah Benar Yohanes 10 18 Yesus bangkit sendiri Benar Kok benar Pak Kan yang jadi Allah Yesus itu Yesus dibangkitkan Allah Ya dirinya sendiri Yang membangkitkan Allahnya Yesus Ketika bangkit itu Yesus menjadi Tuhan dan Kristus Tuhan itu Tuhan Kristus itu Allah Jadi menjadi Tuhan dan Allah Gak usah bingung kamu ya Jadi Yesus dibangkitkan Allah Betul Yesus bangkit sendiri Betul Yohanes 10 18 Yesus diutus oleh Allah Pak HTD Betul Utusan atau bukan? Bukan Sebab yang Yang mengutus dengan Yang diutus sama Yang mengutus Allah Yang diutus Firman Sama Firman adalah Allah Jadi Allah sendiri Yesaya 63 ayat 8 dan 9 Allah sendiri yang datang Diutus Betul Yesus Diutus oleh Yesus sendiri Roh di surga sana Allah di surga Gak paham Sudah tahu Kamu yang tidak paham ini Kerjaanmu cuma bisa maki-maki sama Kekristenan Tapi untuk memahami ini Otakmu tidak nyampe Makanya ya Wahai para mukalab Semua ya Sudahlah Kamu itu memang ditakdirkan Tidak nyampe otakmu Untuk memahami yang sederhana Di surga itu ada Allah Ada Tuhan Lalu Tuhan ini jadi manusia Ke bumi Di surga masih tetap ada Allah Betul Sebab Tuhan adalah Allah Firman adalah Allah Firmannya jadi manusia Di surga ada Allah Allah namanya Yesus Firman namanya Yesus Lalu yang Allah di surga Yang Yesus itu Mengutus Firman Datang ke bumi Apakah Yesus di bumi disebut utusan Bukan kan dia sendiri Yang datang Bukan duta Bukan utusan Yesaya 6.3.8 Kamu nangkep gak Para mu'alab Gak nangkep Memang kamu ditakdirkan Untuk otakmu Tidak nyampe Makanya yang kamu bisa Ya cuma maki-maki Hal yang paling sederhana Romo kamu paham gak Pendeta paham gak Gak paham pak Makanya kamu memang Dijadikan Kelak musuhnya Yesus Di dalam perang Armageddon 666 Babel besar Anti Kristus Nabi palsu Mesias palsu Guru-guru palsu Anti Kristus Memang kalian Untuk itu Ada Memang kalian Dijadikan ada Romo-romo Pendeta-pendeta Para mukalab-mukalab Hal sederhana Kamu gak paham Memang kalian nanti Untuk peperangan Di dalam Armageddon Kalau gak ada kalian Armageddon gak ada musuhnya Makanya tetaplah Jadi begitu Para romo-romo Para pendeta Tetaplah jadi penyembah Bapak Iblis Tetaplah kamu bingung Bahwa di surga itu Ada Tuhan Selalu ada Tuhan Ada Allah Hari ini pun Di surga ada Tuhan Ada Allah Tuhan Tuhan memakai nama Anak domba Allah tetap Yesus Nama Yesus Tidak akan berubah Sebagai Allah Jadi Aku Yesus Kata Yesus Aku menjadi Allah Pertanyaan lain Sudah tidak ada Cuman terangkum Dalam Itu saja Terus Sekarang ini Di surga Ada Tuhan Ada Allah Betul Yang jadi Tuhan Adalah anak domba Yang jadi Allah Adalah Yesus Apakah anak domba Juga Yesus Dulu ada Firman Ada Allah Lalu ada Yahweh Ada Allah Lalu ada Yesus manusia Ada Allah Yesus tubuh Kemuliaan Ada Allah Sekarang ada Anak domba Ada Allah Allah namanya Yesus Anak domba Namanya Yesus Tidak ada yang berubah Makanya Keselamatan Tidak ada yang berubah Ibrahim Percaya Yesus Betul Yesusnya Sebagai Yahweh Adam Percaya Yesus Betul Musa Percaya Yesus Betul Nuh Percaya Yesus Betul Ya Makanya Allah Maha Kuasa Itu Yesus Wahyu 1 8 Aku Alfa Omega Aku Allah Maha Kuasa Jadi Bapak Ibu Saudara Pertanyaan tentang Allah itu Satu Tuhan bisa Lima Ya ini berbagai pertanyaan Tentang itu Kita toleransi Kalian yang di luar Kekristenan Silahkan Kalian Apa Memuliakan Allahmu Silahkan Memuliakan Tuhanmu Silahkan Tapi Jangan kamu bandingkan Dengan Yesus Ya Bagi kami Pak Lebih mudah Kami itu Lebih mudah Membuat Kalian Nyungsep Ya 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 Karena memang Di luar Kekristenan Sudah Diciptakan Diizinkan Oleh Allah Pikirannya Tumpul Tidak akan Bisa Otakmu Tidak akan Mampu Memahami Alkitab Makanya Yang keluar Apa Hujatan Cacimaki Bagi kami Pak Kalau kami Kik balik Lebih mudah Jauh Lebih mudah Kami Kik balik Kalian Sudah Dibuktikan Setiap Ada Orang Nanya Ke HTD Satu Menit Tak Kik balik Nyungsep Ya Yang Sering Saya Saya Sampaikan Ayo Tak Kasih Hadiah Sekian M Itu Untuk Semangat Tidak Boleh Hayat Alkitab Untuk Taruhannya Kenapa Saya Sering Sering Seperti Itu Silahkan Anda Mengimani Kita Bertoleransi Saja Ya Ya Hal Yang Paling Krusial Allah Subhanahu Ada di Alkitab Kalian Gak Bisa Kalau Sama HTD Gak Akan Bisa Satu Menit Tak Bikin Nyungsep Allah Allah Ada di Alkitab Allahu Akbar Ada di Alkitab Allahu Akhat Ada di Alkitab Syahadat Ada di Alkitab Jangan Jangan Ngomongin Allah SWT AWJ Allahu Akbar Allahu Akhat Syahadat Di Hadapan HTD Satu Menit Tak Balik Ya Sebaiknya Toleransi Saja Silahkan Anda Lakukan Itu Silahkan Anda Tinggikan Muliakan Allah SWT Musilahkan Toleransi Saja Saya Dengan Satu Menit Langsung Ketauan ASWT Ada di Alkitab AWJ Ada di Alkitab Allahu Akbar Ada di Alkitab Bedanya Alkitab Punya Nama Isya Almasih Di tempat Muka Nggak Punya Nama Silahkan Anda 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 Apa Sembah Anda Tinggikan Anda Muliakan Allah Mu Walaupun Bedanya Dengan Kristen Kalau Kristen Punya Nama Anda Sebut Allahuakbar Namanya Isya Almasih Subah Nawat Namanya Isya Almasih Ada Ada Semua AWJ SWT Huakbar Wahad Syahadat Ada Ayatnya Semua Itu kan Hanya masalah Alkitab Bahasa Arab Hanya Hanya Masalah Bahasa Arab Anda Imani Toleransi Saja Memang Sudah Diciptakan Begitu Pak Wes Nasib Itu Memang Hanya Begitu Pak Pikiran Tidak Dibuka Tidak Nyampe Untuk Memahami Alkitab Yang Ada Apa Kalian Cuman Hujat Caci Maki Di Luar Sana Kalian Berani Sama HTD Satu Menit Tak Balik Makanya Nggak Ada Yang Berani Sama HTD Ya Mereka Nggak 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 Berani Debat Nggak 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 Ya Kita toleransi Saja Allah Itu Satu Kalau Tuhan Bisa Lima Bisa Yahweh Pertama Firman Kedua Yahweh Ketiga Yesus Tubuh Manusia Keempat Yesus Tubuh Kemuliaan Kelima Anak Domba Sekarang Tuhan Itu Anak Domba Sekarang Ini Namanya Yesus Dari dulu Ada Firman Ada Allah Pada Mulanya Sekarang Pun Ada Anak Domba Ada Allah Anak Domba Juga Yesus Allah Juga Yesus Nggak Paham Allah Itu Satu Roh Roh Yang Sama Dan Satu Nama Nggak Paham Memang Kamu Diciptakan Untuk Tidak Nyampe Otakmu Memahami Hal Yang Sederhana Ada Ayat Alkitab Sederhana Kamu Nggak Nyampe Romo Romo Nggak Nyampe Pendeta Pendeta Nggak Nyampe Mukalap Apalagi Makanya Yang Bisanya Cuman Maki Maki Tok Ya Wah Kalau Sama Httd Nggak Sanggup Ya Udah Toleransi Aja Silahkan Anda Ini Kalau Dengan Romo Sama Pendeta Aku Ini Meluruskan Sebab Romo Sama Pendeta Itu Merendah Rendahkan Yesus Itu Dia Masalahnya Masalahnya Para Romo Katolik Dan Protestan Ini Comot Comot Yesus Lalu Direndah Rendahkan Yesus Allah Dijadikan Putra Yesus Di Surga Ya Memerintah Segalanya Di Surga Disusupin Nama Bapak Ya Direndahkan Seperti Itu Bapak Nggak ada Di Surga Dipaksa Paksa Suruh Ada Di Surga Saya Sudah Menyarankan Katolik Jangan Sebut Yesus Sebutlah Davar Nah Yesus Kristus Davar Lucifar Protestan Jangan Sebut Yesus Sebutlah Logos Ya Logos Gimana Apa Ya Logos Biblos Saja Logos Biblos Bledos Sudah Itu Saja Atau Sekalian Anda Keluar Keluar Jangan Pernah Sebut Yesus Karena Anda Nggak Punya Hak Sama Sekali Protestan Katolik Nggak Punya Hak Nyebut Yesus Nggak Punya Hak Kamu Ya Tapi Memang Diizinkan Oleh Allah Kelak Jadi Musuhnya Waktu Perang Armageddon Kalau Nggak Ada Kamu Terus Nanti Musuhnya Armageddon Siapa Ya Katolik 666 Babel Besar Musuh Sama Kambing Satu Grup Sama Kambing Terkutuk Protestan Lalu Sama Nanti Kedar Kedar Di Dalam Yesaya 21 16 Kan Nanti Gabung Sama Roma Makanya Sekarang Umat Arab Arab Sudah Mulai Pro Dengan Roma Ayo Bener Apa Nggak Bener Tahun 2850 Kedar Itu Habis Gabung Sama Roma Jadi Nanti Patung Banyak Di Arab Sana Ayo Nanti Ya Terus Para Kambing Terkutuk Yang Cuman Kuar-kuar Yesus Tuhan Di jalan-jalan Nanti Akan Banyak Orang-orang Seperti Siapa Itu Seperti Tukang Sihir Simon Itu Di Dalam Kisah 8 Ayat 9 Sampai 12 Ada Tukang Sihir Tukang Sihir Namanya Simon Ya Pamer Kesembuhan Di jalan-jalan Banyak Orang Yang Ngaku Nabi Nanti Ngaku Nabi Kayak Nabi Tes Celup Itu Bolak Balik Surga Itu Semua Adalah Pengikut 666 Babel Besar Ibu Dari Segala Wanita Pelacur Di Bumi Dan Ibu Dari Segala Kekejian Wahyu 17 Ayat 5 Dosamu Bertimbun Timbun Sampai Kelangit Wahyu 18 Ayat 4 Dan 5 Segera Tinggalkan Babel Besar Anda Yang Sudah Mulai Paham Tinggalkan Babel Besar Tinggalkan Teritunggal Tinggalkan Segitiga Ayo Gabung Dengan 15% Kristen Orang Kristen Nanti Hanya Akan Terpisah Dua Kristen Atau Bukan Kristen Bukan Kristen Itu ya 666 Babel Besar Termasuk Kedar Yang sudah Gabung Seperti itu Ini semua akan digenapi Semua Clear Jadi berbagai pertanyaan Tentang Allah itu satu Kalau Tuhan Bisa lima Kita Indonesia Kita Pancasila Toleransi harus Keberagaman wajib Disyukuri Bersahabat dengan Beda iman Itu Bisa Segala hurmat Kemuliaan untuk Yesus Kristus Satu-satunya Allah yang benar Haleluya Amin